Jumpa lagi teman-teman semuanya kali ini kita akan membahas banner mahasiswa baru menggunakan Corel Draw, Illustrator dan juga Photoshop ya Tampilannya teman-teman seperti ini ada 3 variasi warna bagaimana cara menggunakannya kita langsung saja pada pembahasannya Oke dapatkan filenya silahkan teman-teman abis yang hadir di komentar nanti kita akan langsung kirim untuk filenya Oke teman-teman disini kita sudah menyiapkan dari beberapa file ya ada 3 folder pertama ada folder Illustrator Selanjutnya ada folder Photoshop dan juga ada folder Corel Draw ya perlu dipahami juga Bahwa Corel Draw ini yang akan kita bagikan juga masih dalam format AI ya tetapi ini masih bisa digunakan karena Corel Draw support pada format AI dengan cara diimpor Oke kita langsung teman-teman disini kita buka dulu yang bagian Photoshop ya Pada bagian Photoshop itu ada 3 file ya dengan rata-rata file sekitar 3 MB Di sini saya membuatnya dengan resolusi 300 pixel jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan resolusi gambarnya ya Kita coba saja dibuka tiga-tiganya Untuk Photoshop itu ada 3 file kalau untuk Corel Draw itu ada 1 file tapi 3 desainnya di dalamnya Sedangkan untuk Illustrator juga sama itu 1 adbot ya 1 adbot dengan 3 desain Di sini teman-teman untuk Photoshop seperti yang saya katakan itu ada 3 file ya Nanti teman-teman bisa menggunakannya salah satu atau semuanya juga boleh Ini nanti yang mau di download silahkan komentar nanti kita akan kirimkan untuk link downloadnya ya teman-teman Di sini untuk cara penggunaannya kita lihat dulu pada bagian layer itu sudah merupakan beberapa grup ya Grup dan layer Bisa dilihat teman-teman kita pisahkan saja untuk bagian layernya Karena berdasarnya ini tinggal dipakai saja hanya cara menggunakan dan cara menyisipkannya ya yang perlu diketahui Oke disini teman-teman kita untuk mengetahui bahwa layer mana yang akan digunakan itu dengan cara menekan tombol mata ya Di sini ada tombol hide dan show ya mungkin atau feasibility Ini adalah bentuk grup-grupnya seperti itu Ini adalah grup icon social media Dan beberapa ada grup di bawah lagi ya Itu seperti itu Nanti teman-teman untuk mengedit text Itu caranya tinggal di klik saja dua kali ya Oke di klik dua kali Tapi disini ada notif editing rendering the text layer daftar online ya Maksudnya ini fontnya berbeda atau tidak ada juga tidak apa-apa Ini tinggal ditekan ok saja Itu otomatis teman-teman langsung bisa mengedit style-nya ya seperti itu Sedangkan untuk mengedit warnanya itu mudah sekali tinggal menggunakan pada bagian color ya disini Oke ini tinggal di klik dua kali atau satu kali maksud saya Langsung dipilih saja warna yang diinginkan seperti itu Kalau kita menggunakan warna merah Jadinya seperti ini Oke itu untuk cara menggunakan atau cara mengganti layar ya Selanjutnya ada barcode ya Teman-teman bisa di cek dulu disini pada bagian barcode tinggal kita klik saja Ini adalah barcode-nya teman-teman nanti tinggal disisipkan ya Oke cara menyisipkan barcode-nya teman-teman tinggal di hapus saja ya Seperti itu Terus tinggal dimasukkan saja untuk barcode-nya Kedalam photoshopnya Oke tinggal ditekan enter Setelah itu silahkan diperkecil menggunakan sip dan art Enter lagi Lalu simpan di bagian sebelah kanan Perlu diketahui teman-teman bahwa bagian barcode itu bisa disimpan di paling atas ya Bisa dilihat di bagian layer disini tinggal dinaikkan saja Dengan kontrol sip kurung-kurawal kanan ya seperti itu Terus kita Ini bisa diberikan Satu layer lagi untuk bagian backgroundnya Seperti itu Oke diberi warna putih saja ya Pada bagian backgroundnya Kalau Pena tahu teman-teman ingin menggunakan Background Ini caranya Pada bagian barcode itu dinaikkan lagi ya disini Naikkan Oke Setelah itu teman-teman kita perkecil Kita perkecil Jadi ada prime pada bagian barcode-nya Ini tinggal diseleksi saja Oke diseleksi dengan kontrol Maksud saya dengan sip dan klik ya Terus kita pilih disini ada bagian lainnya Kita pilih line center Keduanya Oke seperti itu Itu untuk memasukkan barcode ya Dan untuk Membuat Gambar Dengan gradasi yang sama Teman-teman bisa Menggunakan Airdropper ya Saya contohkan Disini Pada Bagian Kotak Pada bagian barcode-nya ya Kita buat dulu Satu buah Retangle Seperti itu Oke Dibambar saja Pada bagian tengahnya Setelah itu Teman-teman Kita Diklik ya Pada bagian rectangle yang kita buat Klik kanan Lalu ada blending mode Oke Pada bagian blending mode Kita pilih Disini ada Gradient overlay ya Oke Bisa dilihat Ini gradient overlay-nya Terus pada bagian Gradient Disini Pada gradient Ini bisa dipilih ya Warnanya teman-teman Dipilih Diklik saja dulu Terus dipilih Diklik Dan ini otomatis Akan menjadi Airdropper ya Kalau di klik Di bagian luar Ini di klik warna birunya Oke Seperti itu Dan Satu lagi Ini bagian Sebelah kanannya Diklik lagi Diklik saja Di bagian luarnya Ini juga menjadi Airdropper Otomatis itu Akan menjadi Gradasi Mana tahu Ingin Mengolahnya Warnanya Ingin lebih pekat Bisa diturunkan Di bagian bawah Atau Ini bisa dinaikkan Oke Itu cara Menggunakan Atau Membuat Gradasi Menggunakan Adobe Photoshop ya Tinggal di kopas saja Teman-teman Di drag Sambil menekan Control Oke Ini juga sama Di drag Sambil Maaf Maksudnya Di drag Sambil menekan Alt ya Sekali lagi Di drag Sambil menekan Alt pada Setiap titik Pada barcode itu sendiri Begitupun Teman-teman Untuk Mengubah Atau Membuat Gambar Atau bahkan Tulisan Yang menggunakan Style Gradasi Caranya Seperti Yang saya Sampaikan Selanjutnya Kita Masukkan Untuk Modelnya Disini Saya Masukkan Untuk Modelnya Ini adalah Berupa Gambar Silhouette Ini saya Masukkan Dari Diambil Dari Pre-peak Untuk Modelnya Saja Oke Ini Tinggal Dimasukkan Teman-teman Ini Bisa Dilihat Ada Di dalam Paling atas Paling atas Layer Itu tinggal Diturunkan Saja Ke bawah Caranya Teman-teman Bisa Menggunakan Layer Seperti Ini Pada Layer Tab Layer Maksud saya Atau Teman-teman Bisa Menggunakan Caranya Itu Diturunkan Dulu ke bawah Semuanya Disini Kontrol Kurung Kurawal Kiri Oke Ini jadi Paling bawah Teman-teman Terus Kita Naikkan Dipaskan Di bagian Mana Bagian Model itu Akan Tampil Oke Seperti Itu Cara Memasukkan Modelnya Tinggal Kita Dibalikan Saja Teman-teman Tinggal Dibalikan Saja Untuk Modelnya Yaitu Menggunakan Menu Edit Terus Ada Bagian Transform Terus Ada Flip Horizontal Itu Otomatis Si Modelnya Sudah Pada Bagian Terbalik Ya Itu Mohon Maaf Teman-teman Untuk Modelnya Saya Gunakan Silhouette Saja Supaya Lebih Mudah Dan Ini Hak Ciptanya Dari Peripik Penggunaannya Tidak Boleh Dibagikan Dan Saya Ini Hanya Membagikan Yang Hasil Desain Saya Saja Oke Seperti Itu File Yang Digunakan Di Photoshop Dan Untuk Illustrator Teman-teman Tinggal Buka Saja Pada Bagian Illustrator Sama Seperti Yang Tadi Hanya Perbedaannya Disini Kita Gunakan Dalam Satu Adbot Jadi Nanti Teman-teman Kalau yang Mau Menggunakan Perdesign Itu Harus Dalam Adbot Yang Berbeda Jadi Caranya Teman-teman Bisa Dikeluarkan Dulu Oke Dibuat Aja Dulu Salah Satu Di Bagian Adbot Ini Tinggal Di Drag Seperti Itu Adbot Nya Itu Yang Saya Gunakan Yaitu 30 Ke 10 cm Untuk Tingginya Nanti Biasanya Untuk Skala Lebih Besar Itu Tinggal Di Perbesar Saja Karena Ini Semuanya Adalah Factor Jadi Tidak Akan Blur Oke Itu Cara Cara Penggunaannya Hampir Sama Kalau Teman-teman Menggunakan Photoshop Itu Di Bagian Layar Disini Hanya Perbedaannya Yaitu Gambarnya Sudah Merupakan Factor Jadi Teman-teman Tidak Usah Menggunakan Blending Mode Tinggal Kita Ungroup Saja Otomatis Ini Gradasinya Sudah Ada Jadi Tinggal Di Ubah Ubah Saja Begitupun Kalau Menggunakan Gambar Atau Model Jadi Tinggal Dimasukkan Saja Seperti Yang Saya Contohkan Di Dalam Photoshop Oke Dimasukkan Dan Ini Tinggal Diklik Kanan Transform Lalu Di Reflex Pada Bagian Horizontal Kita Preview Dulu Oh Ini Vertical Kalau Disini Kita Tinggal Dimasukkan Kedalam Desain Lalu Bagian Yang Ini Bagian Yang Depan Teman-teman Kita Bisa Dinaikkan Saja Oke Kita Naikkan Atau Bagian yang siluet Diturunkan Juga boleh Menggunakan Kurung-kurawal Kiri Oke Lakukan Beberapa Kali Hingga Modelnya Sudah Masuk Kedalam Banner Untuk Ini Barcode Sama Seperti Itu Tidak Jauh Berbeda Lakukan Hal Yang Menggunakan Desain Yang Kesatu Dan Yang Kedua Digunakan Dalam Adboard Yang Berbeda Selanjutnya Kita Menggunakan Corel Draw Yang Corel Draw Ini Teman-teman Tinggal Ditarik Saja Kedalam Corel Draw Didalamkan Pas Kosong Itu Otomatis Akan Ada Langsung Untuk Desainnya Apalagi Ini Sepertinya Lebih Mudah Daripada Yang Barusan Biasanya Untuk Corel Draw Tinggal Di Ungroup All Saja Tinggal Dimasukkan Saja Kesini Ini Tinggal Dimasukkan Untuk Model Dan Barcode Ya Teman-teman Di Drag Masukkan Ke Corel Draw Ya Seperti Itu Dan Kalau Di Corel Draw Perbedaannya Hanya Kita Menggunakan Kurung Kurawal Packdown Maksud saya Control Packdown Lakukan Saja Teman-teman Menggunakan Control Packdown Ini Dikurangi Besarnya Iya Seperti Itu Terus Kurung Kurawal Control Packdown Atau Bisa Menggunakan Klik Kanan Lalu Ada Order To Backpage Tinggal Naikkan Beberapa Kali Sampai Si Modelnya Itu Ada Di Bagian Depan Oke Seperti Itu Kalau Ini Mudah Tinggal Di Flip Saja Disimpan Oke Iya Tinggal Disesuaikan Untuk Pengaturan Kampasnya Teman-teman Tentu Disini Harus Disesuaikan Juga Kampasnya Itu Pada Bagian Ini Yaitu Satuannya Kita Ganti Ke Sentimeter Dulu Ini Adalah 30 Sentimeter Menggunakan 10 Sentimeter Oke Dan Di Block Dulu Semuanya Silahkan Di Group Dan Ditekan P Teman-teman Di Group Di Ctrl G Lalu Tekan P Oke Seperti Itu Kalau Teman-teman Menggunakan Corel Draw Caranya Kurang lebih Sama Untuk Menggunakannya Tentu Teman-teman Lebih Tahu Cara Menggunakan Corel Draw Silahkan Bisa Digunakan Tentu Desain Ini Ada Lisensinya Tapi Boleh Digunakan Secara Gratis Oleh Teman-teman Terima Kasih Silahkan Di Download Untuk Cara Download Nanti Teman-teman Silahkan Bisa Absen Di Komentar Kita Langsung Kirim Link Untuk Download Tentu